Oke. Sudah terlihat, dokter. Sampai jumpa ya. Selanjutnya mulai ya, topik berikutnya. Tentang ini, kolangitis akut ya. Kolangitis akut. Apa sih kolangitis akut ini? Kolangitis akut adalah peradangan atau infeksi ya, pada saluran empedu. Biasanya di mana? Di CBD, di Kaman Balda. Di sini ya. Di Duktus Biliaris Komunis ya. Nah. Ada yang terlewat tadi ya. Sorry, sorry. Balik lagi ya. Tentang pempeduan ya. Tentang batu-batuan ya. Batu-batu empedu. Kita mulai ya. Oke. Dari batu empedu dulu ya. Batu empedu ini kita bisa bagi dari lokasinya ya. Dari lokasinya ya. Itu, kalau misalkan batunya dikantung ya. Kalau misalkan batunya dikantung, dinamakan sebagai kolelitiasis. Nah, kalau misalkan batunya di CBD, di Kaman Balda, namanya adalah koledokolitiasis. Nah, kalau misalkan batunya di small balda, ini dia intra-hepatik ini. Intra-hepatik. Jadi, dinamakannya sebagai hepatolitiasis. Gitu ya. Oke. Sekarang batu ya. Batu ini ya. Kita bisa bagi dari jenis-jenisnya juga ya. Yang paling umum namanya adalah batu yang mengandung kolesterol. Ini yang paling umum ya. Nah, biasanya faktor risikonya ini 4F. Kenapa aja 4F ya? F yang pertama fat ya. Korangnya obese. F yang kedua usianya 40 tahunan ya. Lalu female ya. Pada perempuan yang F, fertile ya. Yang dia subur. Anaknya banyak. Karena hormon yang tinggi terkait dengan lemak juga yang tinggi ya. Estrogen progesteron tinggi gitu. Jadi, dia lebih gampang terbentuk-bentuk kolesterol ya. Nah, berikutnya batu pigmentnya ada 2 ya. Ada yang hitam ya. Ada juga yang coklat. Yang hitam itu biasanya karena hemolysis. Yang coklat karena infeksi. Nah, ada juga yang mix. Mixnya seperti campuran ya. Bisa juga ada yang kalsium ya. Kalsium mungkin kalau orang yang kebanyakan minum suplemen kalsium. Atau dia apa? Hiperparathiroid ya. Itu bisa. Batu kalsium. Nah, kalau dari kejalannya ya. Batu dimpadu itu semua ya. Mau dimanapun lokasinya. Namanya ada colic bilier ya. Colic bilier. Yaitu nyeri setelah makan makanan berlemak ya. Pada apa? Pada RUQ ya. Quadrant right upper. Ya, kanan atas di perut. Yang menyebar kemana? Ke bahu. Biasanya ke belikat kanan ya. Tanpa ada reda selama 20-30 menit. Ini satu episode. Episodik gitu ya. Dan bisa disertai dengan gejala otonom. Mual muntah dan keringat dingin. Nah, lalu. Nah, ingat tadi kan ada poshepatik ikhterik ya. Itu hanya terjadi pada yang koledokolitiasis. Ini bisa ikhterik. Gitu ya. Yang poshepatik ya. Yang meningkatnya mana? Yang bilir-bilir direk atau conjugated. Kenapa dia bisa bikin kuning? Karena dia menyumbat saluran pedu. Terjadilah obsubsi di saluran pedu. Jadinya ikhterik yang poshepatik. Gitu ya. Kalau batunya dikantung. Di sini dia nggak akan menyumbat. Dia nggak bikin kuning. Gitu ya. Kalau tanpa komplikasi dia nggak bikin kuning. Kalau koledokritiasis ya. Kalau batu cuma dikantung nggak bikin kuning. Nah, kalau batunya ada turun lagi ya. Jadi dia nyangkut di papiladodinum mayor ya. Di sini dia nyangkut di sini ya. Nah, di sini kan menguara saluran apa nih? Menguara kedododinum dari saluran apa? Salurannya pankreas di sini ya. Ini kan ada pankreas. Di sini ada empedu kan. Nah, kalau dia batunya nyumbat di sini ya. Maka pankreasnya ngeluarin enzim kan. Enzim apa? Autolitik ya. Pepsin, tripsin gitu-gitu ya. Di pasir. Nah, enzimnya tuh nggak bisa masuk ke. Khusus. Jadi dia bakal backflow ya. Backflow enzimnya sifatnya adalah autolitik. Nah, jadi dia bikin merusak autolitik ya. Dia merusak dirinya sendiri. Makanya bikin peradangan di pankreasnya. Pankreas. Pankreas akut. Gitu ya. Oke. Nih, tadi ya. Kalau langitis akut ya. Balik lagi ya. Kalau ini dia infeksi pada saluran bedu. Biasanya di mana? Di kamen baldak. Nah, biasanya dia itulah komplikasi dari adanya batu di saluran pedu. Komplikasi dari kolodokolithiasis. Karena ada batu awalnya di sini ya. Dia menghambat aliran ya. Aliran stasis gitu. Jadi terhambat aliran pedunya ya. Bakteri akan menginvasi dari dorinum. Dia naik. Ascending ya. Ascending infection. Terjadilah infeksi di saluran pedunya. Nah, gejalanya. Ini ada tiga. Namanya karkot striat. Ini harus diingat nih. Ini sering keluar di soal ya. Apa aja? Ada jondis ya. Jondisnya mana? Yang poshepatik ya. Berarti yang meningkat yang? Direk. Apalagi. Ada nyari di perut kanan atas ya. LQP-nya. Dan demam ya. Ini semua yang dinamakan sebagai karkot striat. Selanjutnya, kalau misalkan kolangitis sudah komplikasi ya. Dia akan bernanah. Ada pusnya di sini. Ada pusnya di sini. Namanya menjadi acute superatif kolangitis ya. Superatif ada pusnya. Nah, nanti dia ini menghasilkan gejala lima. Jadi bukan tiga lagi. Nambah dua ya. Jadi lima. Namanya Reynolds pentad. Apa aja Reynolds pentad ini? Karkot striatnya ada. Tapi tambah dua lagi. Itu apa? Hippotensi. Dan juga confusion ya. Kesadarannya menurun. Ini adalah gejala dari adanya sepsis ya. Gitu. Jadi kalau ini infeksinya sudah berat. Gitu ya. Nah, ini lakumannya ini ya. Tentang masalah emperdu ini enak banget. Kalau belajar paham hafal dari sini gitu ya. Pokoknya, kalau dia ada nyari kolik tadi di Eruksiju tadi ya. Itu bisa terjadi pada semua masalah di emperdu. Dia nggak spesifik. Ya. Semua bisa. Nah, berikutnya. Murphy sign. Murphy sign ini ngeceknya gimana? Jadi pasien diminta tarik nafas dalam. Tapi tarik nafas dalam ya. Pada puncak inspirasi, dilakukan palpasi pada perkenan atas. Kalau nyari berarti Murphy sign-nya positif. Nah, Murphy sign ini bisa ditemukan pada kolesis titis. Atau infeksi pada kantung emperdu. Meskipun juga bisa ya. Pada yang kolangitis. Dia plus minus bisa ya, bisa nggak. Tapi lebih sering kalau merupakan positif, lebih sering pada kolesis titis. Gitu ya. Nah, kalau demam. Namanya demam berarti kan mengarah ke infeksi. Nah, dia bisa temukan pada semua infeksi. Mau infeksi di kantung, kolesis titis, ataupun infeksi di saluran kolangitis. Nah, kalau yang kuning. Yang kuning itu terjadi pada yang ada masalah di saluran emperdu. Berarti yang mana? Yang ada masalah di CBD. Bisa karena batu, yaitu koledokulitiasis, ataupun karena kolangitis infeksi di CBD. Kenapa gitu? Karena kalau masalah di kantung, dia tidak akan menghambat aliran emperdu. Tidak akan terjadi ikterus obstruktif, atau yang poshepatik. Ya kan? Di kantung kan nggak menghalangi aliran emperdu dari hati ke usus, kan? Nah, kalau misalnya ada masalah di salurannya, barulah yang bikin kuning. Ikterus yang poshepatik. Gitu ya. Nah, berikutnya. Pemeriksaan awal ya, untuk semua masalah emperdu itu pakai USG. USG ini yang nggak paling sederhana lah. Pokoknya untuk yang masalah di hepatobiliar ya. Kalau misalnya dia ada batu di kantung, atau koledokulitiasis, gambarannya apa? Ada gambaran hiper-echoik dengan posterior acoustic shadow. Ini gambaran khas batu nih. Ini ya. Hiper-echoik ini putih. Ini hiper-echoik. Lalu ada shadow-nya, ada bayangannya di belakangnya. Nah, ini shadow-nya. Gitu ya. Ini pada koledokulitiasis ya. Nah, kalau koledokulitiasis itu, dia hasilnya apa kan? Dia inflamasi. Maka dia ada apa? Ada penebalan di dinding kandung pedunya. Dan ada cairan juga di sekitar kandung pedunya. Nah, itu ya. Nah, tanda paradangannya ada. Dan biasanya dia juga tak ada batunya. Karena apa? Sama kayaknya di kolangitis. Biasanya dia diawali oleh adanya batu. Batu di kantung, adanya koledokulitiasis. Lama-lama komplikasi jadi kolesis titis. Ya, gitu. Jadi ada batu juga nih biasanya ketemu ya. Bisa. Meskipun nggak semua gitu ya. Biasanya ada. Terapinya kalau sudah meradang gitu, harus dioperasi kolestektomi. Gitu ya. Oke, tentang perempuan 2 ada yang mau nanya kah? Jelas? Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita masuk pada masalah hepatitis ya. Hepatitis ini ada 5 sebenarnya. A sampai E. Tapi yang paling sering yang A, B, C ya. Nah, ini nih yang. Kayaknya kalau yang D, E nggak sih. Nggak ditanya. Kalau yang A, etiologinya nih kadang iseng. Ditanya apa virusnya segala macam ya. Yang A namanya picona virus. Atau dia virusnya mengadung RNA. Kalau yang B, hepatna virus. Atau virusnya mengadung DNA. Kalau yang C, flavivirus. Virusnya mengadung RNA. Gitu ya. Nah, kalau yang D, hepatitis delta virus. Tapi dia syaratnya harus ada hep B dulu. Ya, dia numpang. Si hep D itu numpang dengan hep B. Gitu ya. Jadi, dia koinfeksi. Kalau hep A, dia orto hep F virus. Atau kalsivirus. Gitu. Untuk mnemoniknya nih ya. Familivirus hepatitis ada disingkat menjadi patah hati virus rasa cinta nih. Kata medico ya. Dari yang A, itu yang picona virida ya. Ini yang patahnya picona virida P gitu ya. Virus RNA. Yang B, H. Hepatna virida. Virus DNA. C, F. Flavivirus. Virus RNA. D, RNA incomplete virus ya. Virus RNA. Dan yang E, C. Yang kalsivirus. Atau yang virus RNA. Untuk transmisinya, kalau hepatitis A dan E itu fecal oral. Jadi, dia lewat makanan yang kotor, lewat sharing alat makan gitu ya. Kalau B, C, D semuanya lewat daerah atau cairan tubuh. Di misalnya apa? Kalau pakai tato ya. Jarum suntik gitu ya. Atau yang dari hubungan seksual. Gitu ya. Sifatnya. Kalau yang A dan E hanya bisa akut. Kalau B, C, D itu dia bisa akut, bisa kronik. Nanti akan kita bahas ya. Yang A, B, C ya. Oke. Hep A dulu ya. Hep A ini adalah penyakit yang dia self-limiting. Tadi virusnya apa? Picorna virus ya. Picorna virida. Tapi dia untungnya apa? Dia self-limiting nih. Dia bisa sembuh sendiri. Dan sifatnya yaudah akut, selesai gitu. Biasanya ya. Gak bisa jadi kronik gitu. Tapi dia bisa jadi hepatitis pulminan. Ya. Pada kurang dari 1% kasus, jadi ini hepatitis pulminan. Jadi ini apa? Jadi gagal hati. Apa nih? Ada encefalopati ya. Encefalopati. Hepatikum. Gitu. Kejalannya apa? Kesadarannya menurun gitu ya. OTPT yang meningkat. Dasyat gitu ya. Nah dia penyakitnya. Kan dia apa? Dia kan fekal oral ya. Lewat makanan yang kotor. Air yang kotor. Terus kayak alat makan. Nah makanya replikasi juga di oral varing ya. Di saluran di mulut gitu. Di varing bagian belakang mulut. Nah virusnya ini dia langsung menyerang hepat. Dan bikin peradangan. Efeknya apa? Pada palpasi sudut hepalnya menjadi tumpul. Gitu. Ya kan normalnya tajam ya. Hmm. Kalau dari gejala. Gejalanya itu kan tadi kan dia apa? Sifatnya akut ya. Gejalanya akut. Akut itu saya bilang heboh. Heboh itu semuanya keluar. Demam iya. Lemes iya. Mual. Ya. Nafse makan turun. Kuning ya. Kuningnya yang mana ya? Interhepatik ya. Semuanya meningkat. Direk dan indireknya meningkat juga. Sakit perut di LUQ ya. Muntah ya. BAKT. BAB dempul. Giali. Semua bisa keluar. Misalnya ya. Nah. Kemudian untuk diagnosisnya. Ini gampang ya. Pake serologi ya. Ketahuan langsung ya. Nah ini penting nih. Jangan sampai kejebak ya. Kalau misalkan yang positif adalah IgM anti-HAV. Ya. Berarti dia fix. Dia hepatitis A-nya sedang aktif. Lagi aktif. Atau lagi akut gitu ya. Nah. Kalau yang total. Hati-hati ya. Kalau yang total. Atau IgG. Saja. Positif. Itu ya. Artinya dia apa nih. Dia pernah sembuh. Pernah sembuh dari Hep A ya. Atau sudah vaksin ya. Vaksin Hep A ada tapi jarang ya. Gitu. Kalau Hep B baru yang sering. Kalau Hep A jarang ya. Gitu. Jadi ingat ya. Kalau IgM saja yang positif. Maksudnya kalau IgMnya positif. Dia berarti lagi aktif. Kalau yang positif hanya yang IgG. Atau yang total. Berarti dia yang pernah sembuh. Berarti sudah selesai Hep A-nya. Atau sudah vaksin. Gitu ya. Terapinya Hep A. Karena dia self-limiting. Jadi kita obatnya ya udah supportive. Terus otomatik aja. Pertama hidrasi dulu yang adekuat. Bisa perolah atau IP. Kalau pasiennya nggak kuat. Minum atau dia muntah-muntah gitu ya. Antipiretik analgetiknya ya. Bisa kasih ibuprofen ya. Dua sampai tiga kali sehari gitu ya. Jangan pakai PCT ya. Kenapa? Karena PCT sifatnya apa? Hepatotoxic ya. Jadi pakenya ibuprofen aja gitu ya. Lalu antiemetik ya. Antimualnya bisa kasih domperidon tiga kali sepuluh ya. Kalau sakit perutnya bisa kasih PPI. Satu kali sehari. Suplementasi namanya kurkumin ya. Dia adalah temulawak yang sudah terbukti ya. Sudah terbukti bisa sebagai hepatoprotektor gitu. Suplemen dia sifatnya ya. Sudah ada evidence-nya yang kuat. Nah sekarang hepatitis B nih ya. Kalau hepatitis B ini ingat ya. Bisa kronik nih. Lebih ribet ya. Tahunya dari mana? Paling gampang dari serologinya. Makanya di tiap soal pasti. Biasanya kalau mau alfahat B itu pasti ada serologinya disediain ya. Jadi ini harus benar-benar paham dan hafal ya. Tentang serologi-serologinya ya. Pertama yuk satu-satu ya. HBSAG. HBSAG itu penanda infeksi ya. Penanda infeksi. Jadi mau dia... Positif ya. Kalau dia positif pasti dia lagi hep B. Mau dia akut atau kronik gitu ya. Intinya kalau HBSAG positif pasti dia kena. Pasti dia lagi sakit gitu ya. Nah kalau anti-HBS ini ya. Antibody terhadap HBSAG. Antibody-nya. Itu ya. Kalau misalkan dia positif artinya apa? Artinya pasiennya sudah pernah sembuh dari yang akut ya. Sembuh dari akut. Atau sudah vaksin. Ingat, vaksin hep B bulan berapa? Kalau di tenaga kesehatan ya. 0, 1, 6 ya. Intervalnya 0, 1, 6. Gitu. Dikasih 3 kali ya. Gitu. Titernya berapa? Titer protektifnya harus lebih dari 10. 10 mili ayu. Nah berikutnya. Anti-HBC. Nah ini beda ya. Bukan anti-HBS. Ini anti-HBC ini ada dua. Ada yang IgM anti-HBC. Dia penanda. Kalau dia positif berarti dia lagi akut. Hepatitis yang akut. Gitu. Kalau misalkan IgG yang positif berarti dia hepatitis B yang lagi kronik. Sudah kronik gitu ya. Nah berikutnya HB-AG dan HB-VDNA ini sama-sama apa? Penanda keaktifan ya. Penanda keaktifan virusnya dalam bereplikasi. Gitu. Tapi yang lebih akurat yang mana? Yang HB-VDNA. Dia lebih baik dibandingkan HB-AG. Tapi intinya kalau misalkan HB-AG positif ya. Artinya dia apa nih? Dia aktif virusnya ya. Atau sedang menular ya. Gitu. Kalau HB-VDNA ini dia enggak sebagai kuantitatif ya. Kuantitatif. Jadi dia menghitung apa? Menghitung viral load. Kalau misalkan tinggi ya. Kalau misalkan dia high berarti dia menular. Gitu. Lebih akurat. Tapi kalau HB-VDNA dia biasanya jarang dicek sih. Biasanya diceknya pada yang pasien yang kronik saja. Gitu ya. Untuk pengobatan. Nah. Jadi ini indotabelnya nih. Ini merangkum semua juga ya. Pertama. Kalau dia akut. Nah. Kalau akut ini. Yang positif apa? Ingat. HB-AG. Pernah ada infeksi. Pasti positif. Dan. IGM. Anti HBC positif. Sama HB-AG positif. Ini menular artinya. Artinya kalau di akut dia pasti menular. Biasanya. Gitu ya. Nah. Ada lagi window period. Window period ini apa? Dia adalah fase transisi. Transisi dari fase akut ke sembuh. Akut nih. Di sini ya. Ini window. Ini akut ya. Di sini akut. Di sini sembuh. Jadi kalau akut itu patokannya apa? HB-AG-nya masih positif. Kalau sembuh patokannya apa? Anti HBS-nya sudah positif. Antibody sudah positif. Nah sekarang window period ini. Dia fase tengah-tengahnya. Di sini. Lihat deh. Di sini. Di sini HBS-AG. Udah turun ya. Udah negatif biasanya. Ya. Nih. Negatif. Tapi anti HBS-nya. Belum naik kan. Di sini. Belum positif juga. Dia belum. Belum bentuk antibody-nya. Belum sembuh. Jadi. Masih negatif anti HBS-nya. Yang positif apa? Satu-satunya yang positif. The only one hanya. IGM. Anti. HBC di sini. Ini satu-satunya yang positif. Kalau HB-AG bisa positif. Bisa negatif ya. Gitu. Nah kalau dia sudah sembuh. Berarti. Anti HBS sudah positif nih. Ya. Anti HBS positif. Tandanya bahwa dia sudah punya kekebalan ya. Sudah punya kekebalan. Gitu. Tandanya bahwa dia kebal. Tapi kalau misalkan dia sembuh dari akut. Dia juga punya anti HBC yang alamiah terbentuk. Yaitu IgG. Kalau IgG positif. Dia kemungkinannya dua ya. Bisa kelonik. Atau dia pernah sembuh. Pernah sembuh dari akut. Gitu ya. Nah bedanya sama yang imunisasi apa? Kalau imunisasi yang terbentuk. Hanya antibody-nya saja. Kekebalan. Kekebalannya saja. Anti HBS saja yang positif. Ya. Anti HBC negatif. Karena dia belum pernah terbentuk apa secara alamiah. Terhadap hepatitis B. Gitu. Nah. Kalau yang kelonik ini jadi masalah nih. Klonik ini dia tidak bisa sembuh. Belum ada obat untuk hepatitis B klonik. Obat yang bisa menegatifkan HBS AG. Ya. Jadi pada yang B yang klonik. Dia HBS AG pasti positif. Dan syaratnya harus lebih dari 6 bulan. Dan belum ada obat yang bisa menegatifkan HBS AG. Pada yang HB klonik. Gitu ya. Jadi belum ada obat definitifnya. Cuma obat-obat yang untuk mengontrol gejala saja. Nanti kita bahas ya. Nah. Pada yang klonik. Yang positif apa lagi? Pasti IgG anti HBC. Ya. Nah. Kalau HB AG ini bisa 2 ya. Kalau dia positif. Yang tadi nih. Artinya dia lagi aktif. Atau dia sedang menular. Kalau negatif. Berarti dia lagi gak aktif. Berarti dia tidak lagi menular. Gitu ya. Oke. Talaks HB. HB ini kan ada 2 ya. Ada yang akut. Ada yang klonik. Nah. Kalau yang akut. Dia kan sifatnya apa? Self-limiting. Kan. Makanya terapinya sama kayak HB A. Supportive and symptomatic. Jadi masalah yang klonik. Dia tidak bisa menyembuhkan. Tujuan terapinya hanya untuk menekan paradangan. Menolakkan SGPT ya. Mengubah HB AG supaya jadi negatif. Jadi dia gak menular. HB VD-nya supaya dia jadi low. Jadi dia gak menular. Supaya gak menular. Dan mencegah cirrosis dan kanker hati. Komplikasi. Mencegah komplikasi. Ini nasional aja terapinya. Tergantung dari HB AG. HB VD-nya juga SGPT-nya. Ini pasti SGPT-nya. Ini yang resepin. Bisa pakai antinopulia tidak. Kayak amifudin. Adecofil. Atau pakai imunomodulator. Ini nasional aja ya. Gitu. 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 Nah kalau hepatitis C ya. Dia mostly dia kebanyakan sifatnya kronik ya. Dan paling sering bikin apa nih. Cirrosis dan juga kanker hati. Diagnosisnya dia paling penting dengan HCV RNA. Gitu ya. Sekarang kita lihat nih ya. Nih. Gimana menginterpretasinya gitu ya. Kalau negatif. Jadi ini ada dua ya. Kita pakai ya. Anti-HCV dan juga HCV RNA. PCR. Kalau negatif dua-duanya ya berarti dia nggak terinfeksi. Gitu ya. Atau masa inkubasi tapi ya jarang. Ditanya. Nah abis itu kalau misalnya dia infeksi yang akut. Ya. Yang positif. Nah ini lihat dulu nih. Akutnya ada yang alri. Ada yang sudah lumayan lanjut. Kalau misalnya dia alri. Dia yang positif hanya HCV RNA PCR. Artinya terdeteksi baru antigennya. Antibodinya anti-HCV belum terbentuk. Di tubuh. Gitu ya. Tapi pada akut yang lumayan lah. Sudah lumayan lanjut gitu ya. Atau yang pada yang kronis. Nah itu positif dua-duanya ya. HCV RNA antigennya pasti positif ya. Maksudnya dari virusnya pasti ada. Dari PCR terdeteksi. Gitu ya. Dan anti-HCV positif karena dia sudah terbentuk nih. Antibodinya. Kalau infeksi sudah merda. Jadi sudah sembuh gitu ya. Sudah sembuh ya. Yang positif hanya anti-HCV. Tandanya bahwa dia sudah punya kebalan. Antibody gitu ya. HCV RNA-nya sudah negatif. Karena sudah tidak ada kan virusnya. Terapinya ya. Ini bisa sembuh ya. HEPC ini sudah ada obatnya. Bisa menegatifkan HCV RNA PCR. Dengan direct acting antifial atau DAA. Misalnya sovax gufia. Ini bisa sembuh. Gitu ya. Nah berikutnya hepatitis imbas obat. Ini yang ditanya nih. Bentang HKD Joshua. Ini 17tah. Biar bentuk. Biar bentuk. Biar bentuk.